Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Asmi Unif Hartono dari Universitas Politeknik Negeri Media Kreatif dan juga saya itu mengambil pro di game teknologi dan pada bidra bisa AI saya di bagian bisa AI game dan pada kali ini saya akan membawakan materi diri di game art Oke, kita akan ke table of content di sini saya akan menjelaskan tentang siapa diri saya dulu kedua tentang pengalaman saya pada bidang game dev mungkin ada berapa kayak lomba dan lain-lain dan ketiga ini ada kayak portfolio apa saja yang saya buat dalam 3D mungkin ada campuran juga dan keempat saya akan menjelaskan pengenalan dari 3D game art itu sendiri Oke, siapakah saya ini? Saya ini Asmi Unif, ya pahamlah maksudnya umur 21 tinggal di Jakarta dan ini skill set saya dan juga untuk software yang biasa saya pakai untuk pembuatan game itu ada GIM, Adobe XD untuk pembuatan UI UX, Photoshop, AI Substance Painter buat texturing 3D Dragon Balls untuk animasi 2D, Unity, dan Mark Oke, ini pengalaman saya pada lomba game dan juga beberapa pengalaman yang lainnya dan juga ini portfolio saat memenangkan lomba pameran pada zaman SMK terus belum lama pernah mengajar bantu adik kelas juga ikut lomba LKS juga sampai menang terus ini portfolio beberapa proyek dari pembuatan 3D kerja di sama studio game juga sekali sama beberapa aset-aset game yang pernah saya buat Oke, apa sih itu 3D game art? Kita mulai dari 3D modeler dulu basic ya 3D modeler adalah seorang yang menciptakan seni 3D untuk elemen visual pada video game contohnya bisa berberapa karakter, properti, pemandangan, objek, tekstur, dan lain-lain cuma hal ini menciptakan tampilan dan nuansa untuk video game jadi 3D modeler itu mereka ngebuat, kerjaan mereka itu pasti ngebuat ini dan untuk pembuatannya ya bisa memakan beberapa hari ada juga yang sehari atau juga yang seminggu gitu tergantung dari apa yang saja yang dibuat dan kriteria perbuatan yang diminta oleh klien itu seperti apa jika ada yang mau nanya silahkan di chat di kolom komentar ya atau bisa open mic lanjut lagi terus jenis modeling dalam dunia itu apa sih? ini maksudnya secara overall bukan untuk game doang gitu jadi pada dunia 3D itu ada namanya sculpting sculpting itu hampir mirip kayak sculpting pada manual ya kita jadi memahat patung atau kayak bermain clay gitu biasanya sculpting ini digunakan untuk pembuatan karakter yang organik atau istilahnya yang natural gitu bukan man-made atau mesin gitu nah terus yang kedua ada hard surface modeling hard surface modeling ini lebih kayak kita menggunakan teknik ini ini tuh lebih untuk membuat benda-benda keras kayak contoh mobil, bangku, meja gitu oke terus ketiga disini ada mesh modeling nah mesh modeling ini biasanya digunakan pembuatan karakter atau object property dan ini biasanya digunakan untuk kayak tampilannya artistik atau kalau perangkat kalian tuh gak kuat untuk melakukan sculpting jadi kalian membuat karakternya tuh kayak mesh modeling gitu terus yang ketiga disini ada precision modeling dan precision modeling ini bukan di ranah game tapi di ranahnya 3D printing jadi kita menggunakan teknik mesh modeling yang dimana bisa mencapai akurasi tapi akurasinya ini gak se-akurat CAD modeling dan ini sudah bisa dilakukan di Blender dengan membantuan add-ons gitu nah yang terakhir ini ada namanya CAD modeling CAD modeling itu ya paham lah kalau kalian pernah pakai auto CAD gitu apakah Blender bisa melakukan CAD modeling? tentu dengan bantuan add-on dari komunitas saya juga pernah belajar tetapi untuk add-onsnya ini masih sangat-sangat eksperimental gitu tapi sudah bisa disini ada gambar screenshotnya saya ambil dari channel YouTube gitu terus lalu tahapan workflow yang simple untuk pembuatan game as game itu kayak gimana sih? biasanya untuk tahap pertama itu kita melakukan modeling modeling itu bisa kayak kita membuat kayak block out terus modeling kayak entah dari modeling block out itu kita bisa membuat yang versi lebih detailnya kalau misalnya si kliennya sudah oke gitu nah jadi setelah kita melakukan tahap modeling itu kelar baru kita masuk ke tahapan UV mapping nah UV mapping ini istilahnya tahapan pre-production ada texturing jadi istilahnya sebelum kita melakukan texturing dulu kita mesti memetakkan UV mapping-nya dulu nanti saya jelasin UV mapping itu seperti apa nah yang ketiga ini texturing kita texturing ini istilahnya memberi textur pada 3D yang sudah kita buat nah terus yang terakhir ada empat itu animation animation itu opsional kenapa nggak jadi kenapa saya bisa disebut sini opsional nggak semua 3D asset itu memerlukan animasi gitu contoh yang mungkin kayak yang nggak perlu animasi kayak benda-benda yang kayak bebatuan atau bangku atau apa gitu mungkin kalau yang animasi mungkin yang perlu kayak karakter kayak pepohonan terus ini spek 3D yang digunakan untuk game itu seperti apa sih yang kira-kira bisa ditaruh di pada game engine dan ini saya ambil dari pengalaman saya saat ikut lomba LKS nasional dan juga ngajarin ada kelas untuk lomba LKS 3D game art jadi sebenarnya kalau dari game engine itu masing-masing dia ada batas kemampuannya bisa dibaca di dokumentasi kalau Unity itu sekitar 100 ribu tapi sini saya kasih patoknya 50 ribu biar lebih optimal nah 50 ribu kartris itu biasanya dipakai untuk high end games dan ukuran 15 sampai 30 itu biasanya dipakai untuk mid end games kayak kualitasnya ya mid lah nggak begitu terlalu low poly atau high poly nah yang terakhir disini ada yang budgetnya kecil itu 1K atau 11 sampai 5K dan ini biasanya dipakai digunakan untuk spek HP low end mobile games atau game web dan biasanya kalau ukuran tekstur itu dipakainya itu sekitar ukuran 512 x 512 pixel atau 2K x 2K dan tekstur itu nggak selalu kayak berbentuk kotak terkadang ada juga yang panjang gitu kayak persegi dan untuk tekstur sendiri itu ukurannya harus angkat 2 atau kelipatan 2 kalau selain itu nggak bisa karena bakal rancu atau bukan rancu sih istilahnya kayak bakal ada semacam artifact bug atau kayak aneh lah di 3D jadi more resolution equals small GPU memory jadi kalau kalian membuat game dengan menggunakan 3D kalian perhatikan juga nih budget teksturnya ditargetkan untuk platform apa apakah mobile games atau konsol atau PC gitu karena semakin gede resolusi tekstur maka semakin banyak maka GPU memiliki mungkin ada yang mau ditanyain sebelum lanjut lagi sepertinya belum ada oke kalau gitu kita lanjut oke sekarang saya akan menjelaskan tahap modeling ini secara sederhana modeling itu apa sih? jadi kita kalau di blender itu kita mengubah sesuatu dari bentuk kubus ini menjadi benda yang ingin kita buat pada aset game dan ini untuk basic shape-nya itu nggak selalu kubus ya mungkin bisa pakai plane, bisa pakai circle, cylinder, atau pakai segitu tergantung benda apa yang mau dibuat kalau di sini saya mempraktekkan dari aset yang pernah saya buat di sini saya membuat Touret untuk contoh pembuatan game Touret gitu oke setelah kita melakukan tahap modeling ini lanjut maka kita akan memberikan tekstur tekstur itu di sini ada tahap apa ya? membuat Salamab tahap pembuatan petaan untuk tekstur petaan tekstur ini namanya UV Mapping bisa kalian lihat di sini UV Mapping itu ada gambar biru ini yaitu namanya UV Mapping sedangkan yang kotak-kotak ini tuh tekstur UV Grid nah di sini saya melakukan dimana kita mengecek apakah pembagian distribusi pembagian tekstur itu sudah merata atau belum dan bisa dilihat semakin kotaknya dia gede itu artinya resolusinya semakin kecil kalau semakin kotaknya semakin banyak resolusinya semakin besar nah ini mesti diperhatikan kalau di game itu apakah akan ada kayak cinematic toss-up kamera yang mendekankan dari apa kameranya itu ke player atau ke karakter gitu jadi kayak cinematic cutscene ini mesti dipertimbangkan jika kalian ingin membuat seperti ini dan kedua ini budget teksturnya mau di alihkan kemana gitu kalau misalnya detailnya detailnya mau ke mukakah ke bajukah atau ke apa gitu tapi pada umumnya untuk muka biasanya lebih banyak ya ketimbang rambut dan badannya makanya saya melakukannya seperti ini dan di sini kenapa ada kayak warna biru warna hijau warna ya mungkin sini enggak ada warna kuning ya jadi kalau di blender itu kalau dia UV mapnya berwarna biru artinya dia enggak ada stretching apa tekstur yang tertarik gitu kalau tekstur tertarik itu biasanya enggak bagus untuk game karena bisa sebenarnya enggak ada enggak masalah sih kalau taruh di game cuman nanti yang ada dia kayak ada semacam kayak bug gitu bukan bug sih sebenarnya kesalahan dari si modelernya juga kayak tekstur kayak yang gitu nah kalau biru itu artinya dia itu the best gitu istilahnya udah paling bagus kalau yang aranya hijau ke apa biru muda ke hijau-hijauan atau hijau artinya ya bagus udah cukup enggak masalah tapi yang masih dihindari itu jangan sampai ada kayak ya warnanya itu kuning atau merah itu harus dicek ulang lagi dari pemetaan UV-nya atau topologi dari modelnya gitu model 3D-nya terus kalau jika kita sudah kelar tahapan UV ini kita akan masuk ke tahapan teksturing di sini ada dua contoh aset yang pernah saya buat dan di sini saya buatnya menggunakan Adobe Substance Painter Substance Painter ini bisa dibeli pakai dua lisensi lisensi yang subscription atau bisa pakai lisensi yang sekali bayar nah lisensi sekali bayar ini saya menggunakan versi Steam bisa di kalau kalian yang mau beli di Steam itu sekitar harganya 700 ribuan nah di sini saya ngebuat tekstur contoh sini ada armornya gatot kaca jadi saya ngebuat teksturnya kayak kasih emas-emas gitu saya gambar dan juga sini ada mobil BMW M3 GTR kalau kalian pernah main game apa ini Sports Wanted kalian tahu lah mobil ini apa jadi saya yang disini ngasih tekstur bisa ngasih material preset dari aplikasinya kalau di Blender itu kekurangannya ini sih apa namanya ya kalian harus ngebuat materialnya sendiri terus baru kalian bisa ngeaplikasinya sedangkan kalau aplikasi berbayar gini biasanya dia udah ada material default mungkin dari sini ada yang mau bertanya oke sepertinya masih belum baik saya lanjut lagi yang terakhir di sini ada animation optional dia jadi untuk aset game itu terutama karakter pasti harus ada animasi kan biasanya kalau animasi untuk karakter itu umumnya dia ada 8 animasi kayak minimal itu harus ada animasi idle animasi walk, jump, terus kayak animasi gerak ini sih yang banyak misalnya kayak gerak ke depan, ke belakang, ke samping itu kayak bisa kiri kanan nah kalian mesti pertimbangkan ini budgetnya tuh animasi mau ada berapa animasi gitu dan animasi gerak ini bisa kalau kalian mau bikin lebih mulus lagi bisa kalian ambil dari gabungan antara gerak ke depan sama ke samping jadi ke arah kanan, pojok kanan gitu atau ntar ada animasi kayak buat nyerang dan lain-lain oke terus itu kan tahapan workflow yang simple ya kalau ini saya ambil dari internet workflow yang lengkap sebenarnya untuk workflow pembuatan 3D ini sebenarnya ada banyak-banyak yang tergantung dari artisnya sendiri kalau ini salah satu contoh dari Substance Painter dia ngasih workflow seperti ini gitu kalian bisa baca di sini saya kirim linknya kalau mau baca terus untuk software yang digunain itu apa aja sih biasanya sebenarnya ada banyak ya cuman ini yang saya tahu hanya ini saja mungkin kalau yang bisa tahu yang software yang lain bisa ditambahkan di kolom chat sebagai kita sharing materi gitu kalau modeling ini disini ada Blender 3ds Max, Maya, Houdini, sama Cinema 4D sedangkan untuk texturing itu bisa pakai aplikasi yang image buat gambar foto atau apapun kayak GIM, Photoshop, Kerita, Pentusa itu bisa atau aplikasi khusus texturing 3D kayak semacam 3D code, Substance Painter mungkin yang free itu ada namanya Mixer, Anort, sama apalagi saya agak lupa ya nah terus untuk scouting dia ada aplikasi khususnya tersendiri jadi bisa menggunakan ZBrush nah untuk presentasi ini sebenarnya lebih karena kita ngetes 3D kita tuh udah oke atau belum sebelum kita kasih programmernya gitu jadi kita tes dulu biar dia nggak ada error atau animasi yang aneh-aneh atau gimana biasanya di tes itu bisa menggunakan game engine ya kayak disini ada Unity sama Unreal atau kita ngetes menggunakan aplikasi Marmoset Toolback jadi kayak apakah ada tekstur yang hilang atau 3D nya kurang bagus ya pas dikasih pencahayaan atau gimana tuh bisa dicek disini gitu buat ngetes oke terus lalu untuk prospek kerjanya tuh kalau 3D game art tuh bisa kemana sih atau 3D pada umumnya biasanya ada konsep artis, sculptor, modeler atau tukang ngeretopo terus ada rigor, ada animator, ada lighting artist, ada compositor tapi ada banyak lagi bisa ditonton di link Youtubenya ini bisa mungkin saya kasih ke chat biar bisa ditonton nanti biar jadi ini nah terus disini sekali saya akan jelaskan apa namanya bidang kerja konsep artis itu kayak gimana sih disini ada salah satu contoh karyanya saya ambil dari artisnya dari art station Sam Horsley dia itu inisiatual concept art work untuk game God of War ini desain karakternya gitu jadi dia ngebuat konsepnya kayak gimana ini misalnya iterasi yang pertama ini iterasi karakter yang desain kedua ini iterasi desain ketiga jadi kan bisa kelihatan tuh ada beberapa nomornya terus dia ngasih tau kalau desainnya tuh begini-gini terus disini ada sculptor dan ini saya ambil dari art station artisnya namanya Blair Armitage dia itu yang biasa ngebuat desain karakter style mirip Final Fantasy dan disini dia ngebuat desain karakternya dari anime bukan anime masih lebih ke arah game, game persona 3 dia nge-desain karakter namanya Aegis dibikin dengan style persona 4 gitu ini hasil sculptingnya seperti ini untuk software yang digunakan itu dia menggunakan ZBrush dan 3ds Max oke disini ada modeler atau retopology ini ya tentu saja ini saya gitu untuk ngebuat mobil ini saya menggunakan folder untuk jadi untuk saya awalnya masih riset ya jadi untuk hasilnya masih belum 100% workflow nya bener jadi masih sama-sama belajar juga disini saya nge-modeling bagian hood dan bumper depannya itu total menggunakan teknik hard surface totalnya ada 722.000 tris setelah saya retopo saya back teksturnya itu untuk jadi game ready sekitar 7300 tris dan ini sudah hasil yang down scale nya kalau dilihat emang gak beda jauh apa istilahnya ya kalau high quality ini gak begitu gak bagus lah kalau ditaruh game dan ini totalnya ada 100 juta tris dan ini yang sudah di down scale itu ada 38.500 tris dan ini sudah cocok di game dan ini hasil apa namanya dari yang saya taruh di game tersebut dan maksudnya retopo itu apa sih kayak istilahnya kita nge-down scale biar game itu jadi asset ready gitu dan cocok untuk game seperti ini dan hasilnya kalau bisa tuh 90% irip dengan auxiliary yang dari high quality nya yang harus diusahakan dan ini gak harus maksudnya gak harus termasuk apa untuk benda hard surface aja bahkan benda yang kayak karakter gitu dari sculpting di retopo terus dimasukin game kayak gitu dan biasanya pada umumnya karakter-karakter game itu dia gak high quality dia biasanya low quality tapi kenapa bisa high quality itu karena dengan bantuan normal map nanti saya jelasin di normal map itu apa di project breakdown oke disini ada lanjut lagi untuk kerjanya itu di bidang rigor apa prospek kerja di bidang rigor rigor itu dia kayak ngesiapin misalnya contoh di suatu studio game jadi dia ada role pekerja dimana ada animator ada rigor ada yang modeler gitu nah misalnya modeler ini udah kelar ngebuat karakternya terus dikasih ke rigor buat ngasih bonbon white painting nah setelah udah dikasih gitu ini udah jadi karakternya udah udah keriget udah ready udah ready tinggal dikasih ke tukang animator untuk ngebuat animasi dari karakter tersebut gitu disini saya ambil contohnya dari miromid di artstation dia menggunakan softwarenya blender sebelum lanjut lagi ada yang mau ditanyakan kah oke sepertinya tidak ada saya lanjut lagi nah disini ada animator animatornya ini dia animator pada game Valorant ini contoh karyanya bisa dicek di artstation Chris Gillette dia ngebuat animator untuk karakter ini gitu saya gak main artstation ya apa gak main artstation gak main saya kurang tahu nama karakternya apa tapi kalau mau ngecek nih di artstation tuh banyak kayak misalnya artis ini ngebuat aset untuk game apa game apa biasanya dalam cover art artnya yang dia buat itu ada logo gamenya atau di tulisan di bawahnya judulnya nama gamenya apa gitu bisa dicek mereka ngebuatnya apa gitu terus yang ini selanjutnya ada lighting artist lighting artist ini istilahnya kerjanya tuh dia ngebuat lighting untuk entah untuk animasi atau untuk dalam game jadi kayak lighting ini pencahayaan dalam scene ini udah cocok belum untuk game gitu dan lighting ini jangan dianggap remit dan ini termasuk aspek penting dalam pembuatan game juga karena kalau lighting yang gak bagus juga ngebuat gamenya juga gak bagus gitu maupun istilahnya kayak area sebagus apapun kalau pencahayanya jelek ya percuma gitu terus yang terakhir itu ada namanya kompositor kompositor itu lebih ke arah dia nge enhance hasil artworknya jadi kayak ini contohnya sini ada black hole dimana yang di sebelahnya itu black hole nya di enhance lagi soalnya biar kelihatan lebih warnanya lebih pop up atau lebih bagus lah dan yang software dipakai ini adalah software blender jadi bisa bisa jelas sini ada note nya juga gitu kalau kompositor saya gak ahli ya maksudnya penggunaan ini tapi apa namanya saya lebih pahamnya di bidang hard surface sih oke oke terus untuk belajarnya harus mulai dari mana kalau saran sih dari saya sendiri rekomendasi tentu jelas blender guru ini saya kirim linknya bisa dicek terus mulainya itu bisa mulai dari playlist ngebuat donut nanti ntar dari ngebuat ini kalian bisa tau kalian nanti itu lebih nyaman dibuat apa maksudnya kayak apakah kalian lebih nyaman ngelakuin misalnya ngelakuin sculpting atau ngelakuin modeling atau ngelakuin rigging atau animator gitu nanti ntar kalian bisa tau kalian lebih cocok di di ranah apa jadi 3D itu gak cuma modeling doang ada masih banyak ranah lainnya gitu terus setelah kalian belajar ngebuat donut kalian bisa belajar tutorial series yang lain atau ngebuat bangku dan ini salah satu contoh progress saya dari ngebuat mobil ya dari jaman SMK tahun 2018 ini saya membuat mobil ini untuk bikin game augmented reality bisa kalian lihat ini polygon nya masih berantakan gak bagus masih ada endgon dan distribusinya gak bagus terus saya coba belajar dalam lagi ngebuat mobil lagi tahun 2020 jadi masih kurang bagus ya masih gak begitu bagus terus progress lagi sampai sekarang sudah mulai tahu workflow nya seperti apa yang lebih tepatnya pembuatannya gitu jadi untuk progress itu khawatir kadang ada progress yang kayak linear langsung bagus ada juga yang secara pelahan-lahan atau kadang progress nya kalian tuh naik turun jadi kalau saran saya dalam pembuatan dalam latihan jika kalian tertarik dalam bidang 3D ini untuk belajarnya kalian harus konsisten maksudnya gak harus apa istilahnya sehari kalian kalian push gitu apa namanya belajar gitu misalnya kayak 5 jam sehari gak usah kayak cukup sejam aja belajar gitu kalian bisa tahu progress nya kalian kayak bagaimana dan awal-awal progress itu saya ngebuat bangku pun progress nya 3 bulan karena maklum ya maksudnya gak ada yang ngajarin dan belajar sendiri gitu setelah 3 bulan bikin bangku baru bisa baru belajar yang lain dan itu gak harus ini pelan-pelan aja gitu nah terus untuk source yang lain belajar blender ini saya ada channel channel kumpulan channel ya untuk belajar blender ini ada banyak oke ntar saya akan kasih linknya buat belajar blender yang lain oke oke mungkin itu saja oke sebelum penutup sini ada panutan 3D yang saya jadi patokan ini ada Ian Hubbard Ian Hubbard ini istilahnya banyak orang nyebutnya mereka dia ini dewanya blender gitu karena dia membuat VFX apapun itu hanya menggunakan aplikasi satu aplikasi aja menggunakan blender jadi dia maksain atau nge-push blender itu limited sampai mana kalian bisa cek karya-karyanya Ian Hubbard ini di channel YouTube nya dan karyanya dia ini kalau kalian pernah pakai blender versi 2.8 pernah jadi splash screen awalan startup saat kalian buka aplikasi blender itu ada pojok ke bawah kanan pojok ke bawah kiri gitu tulisannya area ini dari Ian Hubbard gitu terus disini ada Odonata Cinema ini jadi panutan saya juga karena dia ngebuat mobil apa ngebuat trailer mobil NFS Never Speed Underground ini dia ngebuat trailer kayak gini dan saya jadi patut apa pandutannya kenapa dia karena bagaimana bisa bisa mencoba ngacif kualitas bagus ini gitu terus yang terakhir sini lupa namanya siapa gitu ini dapet saran dari teman komunitas dia ini ngebuat karakter anime ini dia pakai blender gitu dan kalau bisa mau di cek channel YouTube nya ini saya kasih mungkin langsung Project Breakdown ya ada apa untuk untuk sebelum dimasuk ke Project Breakdown ada yang mau ditanyakan tentang dari materi yang saya sampaikan di Blender Guru kalau nggak salah ada sih sama dari disini kan ada tuh di yang saya kasih tuh Grand Abit nih di bagian yang kumpulan Other Source Blender Grand Abit dia juga ngajarin tentang cara nge-rigging juga sih dari situ juga ada dasar-dasar nge-rigging dari Blender Guru juga ada sih kalau nggak salah tapi kalau mau yang simple kayak pelan-pelan Grand Abit sih saran saya mungkin ada yang mau ditanyakan lagi sebelum masuk Project Breakdown oke kalau gitu saya lanjut disini ada karya yang saya buat ini mobil Honda NSX Type S 2021 ini kalau dilihat yang ini tadi hasil karya tadi yang saya presentasi gitu kalau dilihat ini polygon nya juga nggak begitu banyak dan kalau misalnya dia apa kalau misalnya saya masuk ke keyboard shading agak berat ya tunggu dulu jadi baru berubah gitu jadi baru berubah gitu oke masih loadingnya nah kenapa kok bisa jadi bagus gini gitu sedangkan tadi pas saat dimasuk ke itu biasa-biasa aja bahkan ada yang lukukannya parah gitu bahkan sini nggak ada lukukan sama sekali itu kebantu karena ada namanya dia normal map kalau kita cek di you jadi texture bukan di shading nah sini saya ngebuat normal map nya ada di bagian ini ini jadi normal map ini tuh dia istilahnya ngebantu proses biar masih arah pencahayaannya jadi seolah-olah kayak high poly sebenarnya dia ini objeknya low poly gitu kalau bisa kalian mau lihat versi benda yang high poly nya itu dia nggak beda jauh seperti ini nah ini total polygon nya sekitar sebentar saya cek dulu seri 100 ribuan lah ribuan polygon dan ini kecil gitu kalau versi low poly nya memang warnanya agak sedikit off tapi kalau kalian sudah back texture nya jadi normal map itu dia mengambil data pantulan cahaya dari high poly dimasukin ke low poly dan biasanya pada umumnya game-game yang saya kalian mainkan itu pada game mobile atau bahkan pun konsol beberapa dia menggunakan teknik ini untuk menutupi high poly dari karakter atau objek yang ada dalam game tersebut seolah-olah kelihatan kayak high quality sebenarnya itu low poly gitu jadi semacam ilusi lah memberi pesannya seolah-olah kayak dia itu objeknya kualitasnya tinggi sebenarnya kagal gitu jadi seperti ini kalau kita kasih efek kayak pencahayaan ADR juga kita bakal tetap bagus kayak gini mungkin ada yang mau ditanyain tentang apa silahkan ataupun misalnya ditanyain tentang ranah blender kah atau mungkin ranah di luar di game art juga gak apa-apa kok silahkan kalau bikin fast ya ini kayak saya praktekin sebenarnya kalau kita contoh nih kita ingin ngebuat benda yang apa ya apa ya apa ya objeknya contoh kayak pas kan kevas itu kan dia silinder ya jadi kita cari objek yang mendekatinya maksudnya gini saya buku at new project di sini ada cube nah saya hapus saya add objek baru saya add silinder apa namanya silinder ini tuh mendekati cube kenapa jadi bentuknya sama lingkaran gitu bisa kalau contoh membuat fast saya masuk ke objek mode nah terus tinggal saya kasih mungkin ditinggikan ya terus kita bisa kasih berapa potongan mungkin tiga dulu ini bisa dikecilin 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 mungkin kasih potongan lagi dua nah jadi fast bunga kayak gini nah terus kalau ini kan kelihatannya kayak low quality ya nah kita bisa kayak apa namanya nge-adjust lagi kayak ukurannya apa lebih enaknya nyamanya dimana mungkin bisa tambahin lagi disini cirihan realistis nah ini terlalu low quality kita bisa pakai dua teknik biar seolah-olah kayak asli gitu ini yang teknik pertama saya pakai ini namanya mesh modeling nah kalau yang teknik kedua bisa kita tambahin namanya hard surface itu menggunakan subdivision surface nah kalau kita kasih subdivision surface hasilnya kayak gini jadi gak usah panik ini kita bisa tongkrak kualitasnya tapi dari level view nya ini kalian mesti hati-hati juga jadi hati-hati kenapa ini semakin tinggi levelnya maka yang akan digunain performanya semakin berat dan total objeknya bisa saya nyalain statistiknya semakin banyak poligonnya gitu kalau semakin dikit ya irit memory sama penggunaan CPU juga gitu nah disini kita bisa biar kelihatan dia pas kita saya kasih support loop ini saya kasih support loop nah terus tinggal saya kasih shade smooth ini mungkin bisa dikasih extrude ke dalam nah terus eh nah sih biasanya kalau di game-game itu ini dia gak harus realis banget biasanya tinggal di atas itu kayak dikasih tumpukan tanah baru bunga gitu ini gak the best sih cuma kasih contoh aja kalau cara yang simple nya tanpa apa namanya tanpa hard surface kayak gini aja udah oke gitu sebenarnya mungkin saya bisa kasih kayak gini nah ini kan tekniknya cuma face modeling doang kalau yang kayak gini tanpa hard surface karena hard surface kan harus pakai ini subdivision surface nah biar dia kesannya kayak detail gitu kita bisa pakai teknik lagi yang lain namanya auto smooth nah auto smooth ini bisa diatur via berapa derajat angle nya gitu cuman kan ini gak bisa kita kontrol secara penuh gitu seumpama saya kasih contoh maupun di utak-atak berapapun kita dapat yang posisi yang pas gitu nah disini kita ada teknik lain namanya bisa pakai support loop juga kayak gini gak beda jauh kayak hard surface biar dia kayak kesannya kayak canvas gitu biar ada kasih efek ajemnya kayak gini atau bisa pakai sebentar saya hapus dulu apa namanya support loop nya di solve namanya mark chart kalau saya kasih mark chart kayak gini ini dulu tandain mark chart dia seolah-olah kayak pas bunga gitu tajam dan ini biasanya tekniknya dipakai kayak di game-game lama gitu kayak PS2 dia kalau kalian perhatiin kayak body kit mobil lah istilahnya biasanya tajam-tajam begini gak ada kayak sebut-sebutnya kayak tadi kayak yang kasih apa namanya contoh kasih ini lah kasih ini gak ada kayak gigi-gini cuma baru doang apakah sudah terjawab? pertanyaannya atau belum oke mungkin ada yang mau ditanyain lagi yang lain tentang hal texturing atau UV unwrapping atau sculpting atau hard surface bebas silahkan bagaimana mungkin gak apa-apa via chat aja ataupun mic gitu waktunya masih lama bisa ditanya-tanya tentang tips and tricksnya mungkin atau bisa kalian kesulitan ngebuat 3D sesuatu mungkin saya coba jawab sebisa saya gitu dari pengalaman dari pengalaman oke contoh lain indah saya coba kasih sebentar nah disini ada juga contoh lain 3D yang saya buat kalau tadi kan lebih karena mobile itu realis disini ada juga yang kesannya kayak cartoon gitu nah ini ada aset game yang saya buat untuk kayak semacam game hamster ball disini ada track tracknya ini ada bola-bola hamsternya disini ada bolanya ada tracknya terus ada halilintar ada apa namanya trackbot lompat belokan terus ini ada environment yang saya buat secara sederhana pakai teknik law poli kayak pohonan jamur terus ada batang besar kayak buat lewat terorongan atau apa gitu ada awan juga yang oke terus buat warnain texturing ini ini apa namanya kalian kalau dalam game itu nggak bisa kayak misalnya kayak gini saya kasih saya hapus ini saya kasih warna misalnya kalian buat asset game terus kalian tinggal apa namanya ini warna bentar kalau kalian taruh di dalam game engine tanpa tekstur dia warnanya ini bakal kayak of warnanya tidak sesuai ini dari pengalaman nah saran saya kalau kalian mau warna kayak gini lebih baik kalian bisa pakai teknik namanya ini ini saya ada tekstur palette dari impren 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 jadi palette nya ini ini saya cuma tinggal seleksi UV map nya tinggal saya geser mau kasih warna apa contoh nih saya pengen ganti warna bintangnya warna biru misalnya kayak gini itu lebih bagus kayak begini ini ketimbang kalian kasih warna palette kayak tadi gitu dan teknik yang saya pakai ini juga sama untuk pembuatan yang objek-objek lainnya contoh sini track nya untuk warna bagian item ini bagian sini nih nah palette yang ini mungkin saya bisa ganti jadi warna gitu jadi hijau kayak gini jadi lebih cepat dan teksturnya juga untuk game kayak gini kalau saya export ini hasilnya cuma 1 kilobyte doang dalam unity gitu kalian tambah satu lagi nih ini kan kenapa track track aset ini saya save kayak gini namanya ini modular aset dimana kalian bisa ngebuat jenis variasi yang banyak dari aset-aset yang terpecah kayak gini gitu dan ini biasanya ya untuk pembuatan environment dimana kalian memangkas budget dari pembuatan asetnya dan juga budget dari pembuatan teksturnya teksturnya cuma ukuran kayak gini aja sekitar teksturnya itu ukurannya agar saya cek dulu ukurannya cuma ya 1 KB-an teksturnya ini dan ini namanya namanya color palette sih dan kalian cukup color nya itu bisa pakai Photoshop ini satu kotak warna pixel ini satu kotak warna pixel sampai yang lainnya gitu dan ukuran resolusi teksturnya cuma sekitar 8x8 pixel dan ini sudah bisa dipakai dalam game engine juga untuk sebenarnya untuk memakai teksturnya kayak gini itu ada settingannya yang mesti kalian ubah ya misalnya kayak pakaiannya ini mesti closet gak bisa harus pakai linear kalau linear dia jadi ancur kayak gini nih warnanya berantapan jadi mesti closet dan settingannya namanya kalau di unity itu mesti point filter kalau gak salah dalam pembuatan aset game itu juga harus kalian cek dulu ini kalian ngebuat aset apa caranya gimana dan biasanya yang harus dikerjain itu beda-beda dan dalam pembuatan aset 3D game itu gak ada yang namanya bukan istilahnya bener ya maksudnya yang paling tepat lah sebenarnya banyak cara untuk ngebuat sesuatu gitu mungkin ada yang mau ditanyain bisa kayak kalian kesulitan ngebuat apa ngebuat apa silahkan gitu gak apa-apa atau menanya tipsnya bagaimana ngebuat ini ngebuat itu gitu silahkan oke kalau tidak ada pertanyaan mungkin apa saya tutup sebelum saya tutup sini saya ada tambahan bonus ya untuk source buat kalian belajar oke sebentar kalau misalnya kalian mengunjungi portofolio saya silahkan di ig asmimunifartono atau asmimunif oke untuk bonus untuk bonus pembelajaran kalau kalian ingin belajar tentang 3D yang lain tentang misalnya menggunakan AutoCAD gitu atau apk software-software yang lain disini ada Maya 50 Tutorials ada Adobe Substance Painter ada Game Dev ini juga pakai Maya juga disini pakainya ini kalau gak salah cinema 4D saya kasih linknya buat belajar untuk di software yang lain nah terus kalau kalian ingin dalamin kayak tentang pembelajaran game development kayak cara ngebuat game gimana atau kalian ingin belajar kayak role-role yang lain dari apa dalam game dev tuh ada apa aja sih disini ada Agate Agathemy ada Indigo game ada juga asesiasi game Indonesia ini kalian bisa belajar dari sini nih kalau belajar tentang game development nah terus kalau membelajar game design tuh dimana sih kalian bisa ke Snowman Gaming atau Mashiro Kurasai yang ngebuat game Super Smash Bros itu kalian bisa masuk bisa kunjungin channel youtube mereka saya kasih link ya oke terus kalau kalian ingin belajar tentang game engine ini saya ada sourcenya disini gak cuma Unity doang ya ada kayak RPG Maker ada juga game engine yang lain gitu dan juga game engine ini gak harus terfokus apa istilahnya harus tentang program juga ada juga kayak nge-design environment apa ya namanya environment mapnya atau desain animasi dalam game engine gimana sih ngebuat animasi dalam game engine gitu-gitu saya kasih juga linknya buat kalian belajar oke terus terus kalau kalian ingin belajar programming yang lain disini ada decoding free game code atau yang lain terus kalau mau belajar 2D art nah ini sih ada linknya juga mungkin ada tambahan lagi apakah 3D modeler itu wajib menguasai 2D art atau bisa harus bisa gambar juga kalau menurut pendapat saya kalau kalian ngebuat tekstur wajib harus bisa kalau bisa kalian itu gak ngebuat tekstur cuma sekedar modeling aja istilahnya opsional kalau bisa kalian udah kalian udah bisa gambar itu jadi nilai tambah kenapa sih sisa nilai tambah ntar kayak buka ntar ya project lks saya aku lomba hmm sepertinya filenya saya lupa taruhnya dimana coba saya cari aset yang lain buat contoh kenapa kalian harus wajib bisa gambar juga ntar udah keliatan belum gambarnya nah kenapa saya bilang kalian harus bisa gambar juga untuk bidang 3D kalau bisa kalian buat tekstur sini ada karakter yang saya buat untuk kerja di studio game pernah sekali jadi kalau kalian lihat di sini teksturnya itu contoh tekstur karakternya nah kalian harus bisa gambarnya pakai hand type gitu contoh gambar dari desain sepatunya agak ganggu lagi ntar saya matikan dulu desain sepatunya terus gambar matanya mungkin gambar bajunya gitu terus ada juga kalau untuk batik ini saya pakai terus bantuan dari sustain dan ini kelebihan juga ketimbang di blender itu ada limitasinya mungkin kalau yang blender dulu belum ada fitur ini tapi di blender sekarang ada fitur masking untuk gambar juga itu bisa digunakan tidak berada jauh tetapi kekurangannya di blender itu tidak ada texturing untuk fitur layer jadi kalian harus benar-benar manual dan seperti itu jadi kenapa alasannya kalian harus bisa gambar juga buat 3D itu kalau mau buat karakter jauh jauh jadi jauh dan kalau misalnya mau lihat apa namanya UV map nya kayak gimana tidak bisa disentuhkan kenapa ini bisa disentuhkan oh oke karakternya karakternya targok gak kelihatan UV nah seperti ini si UV map nya kalian lihat ya di sini jalan ini buat bagian mana bagian mana gitu buat pada karakternya terus kalau mau lihat apakah UV map ini sudah bagus atau belum bisa kalian cek namanya kalau di blend terus nah kalau warnanya seperti ini ini udah pasti aman gitu hijau masih nggak apa-apa lah selama dia nggak kuning itu dia nggak ada gambar-gambar ketarik misalnya saya praktekin kalau gambar ketarik itu kayak gimana gitu nih contoh saya mau gerakin tekstur yang ini dah yang bagian muka aja saya geser saya matikan dulu display stretch nya saya tarik begini aja di bagian mata nih kalau kita cek di display stretch nah ini kan kayak gini tuh nggak baik ini ada ada warna kuning dan dia sih ada artifactnya kayak gini mungkin itu kan secara sengaja mungkin yang lebih anehnya kayak gini kalau kayak gini biasanya bukan error tapi dia apa namanya bisa kalian lihat ini cuma saya praktekin aja ini artinya tuh UV map nya masih berantakan mungkin harus dirapin gitu mungkin ini kasusnya nggak kayaknya kayak apa ya dari topology atau kalian motongin karakternya itu masih kurang pas nama motongin UV map nya jadi UV map itu mirip kayak kalau kalian lihat kubus origami gitu kalian pecah jadi tampilan 2D rata gitu nah ini persis kayak gini gitu kalau atau nggak miripnya tuh kayak kertas bungkus kado lah nah 3D kalian itu adalah hadiah kado nya sedangkan bungkusnya itu teksturnya gitu bisa diimajinasiin kayak gitu kalau tekstur pada 3D mungkin sekian untuk materi yang saya sampaikan mungkin ada pertanyaan sebelum ditutup sebelum materinya selesai ada mau tanya lagi oke kalau nggak ada sekian dari saya kurang lebihnya memohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.